Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebuah sejarah baru telah terukir dalam sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U19 berhasil merengkuh gelar juara piala IFF U19 2024 setelah mengalahkan rival berat, Thailand, dengan skor tipis 1-0 di partai puncak. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Jen Sraven pada menit ke-18, memastikan Indonesia kembali berdiri di podium tertinggi setelah 11 tahun lamanya. Lantas, apa saja rahasia dibalik kesuksesan Garuda Muda kali ini? Mari kita bongkar satu persatu fakta menarik dibalik keberhasilan Timnas Indonesia U19. 1. Indra Syafri, Juru Taktik Andal Sosok Indra Syafri kembali membuktikan kualitasnya sebagai pelatih sepak bola muda yang mumpuni. Ia berhasil membawa Indonesia meraih gelar juara piala IFF U19 untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga sukses pada tahun 2013. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan nama Indra Syafri sebagai salah satu pelatih terbaik di Asia Tenggara. 2. Pertahanan kokoh, serangan mematikan Timnas Indonesia U19 tampil sangat solid sepanjang turnamen. Selain mampu mencetak 16 gol dari 5 pertandingan, lini belakang Garuda Muda juga tampil sangat disiplin dengan hanya kebobolan 2 gol. Catatan clean sheet sebanyak 4 kali, termasuk di babak semifinal dan final, menunjukkan betapa kokohnya pertahanan Indonesia. 3. Bintang Muda Bersinar Turnamen ini menjadi panggung bagi sejumlah pemain muda berbakat Indonesia untuk menunjukkan taringnya. Jen Sraven, sebagai top score tim dengan 4 gol, menjadi bintang yang paling bersinar. Selain itu, Doni Tri Pamungkas terpilih sebagai pemain terbaik, sementara Ikram Al-Ghivari dinobatkan sebagai keeper terbaik. 4. Rekor 100% di final Fakta menarik lainnya adalah, Indonesia selalu berhasil meraih gelar juara setiap kali tampil di final Piala AFF U19. Dari 2 kali tampil di Partai Puncak, Garuda Muda selalu keluar sebagai pemenang. Ini menunjukkan mental juara yang kuat dari para pemain muda Indonesia. 5. Harapan baru sepak bola Indonesia Juara Piala AFF U19 2024 menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pemain muda lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi. Selain itu, keberhasilan ini juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di level internasional. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!